Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di channel Albrisa Sensei teman-teman Video kali ini Albrisa Sensei akan membahas Bagaimana cara mengkonversi ekstensi file Mengubah format ekstensi file Video, gambar, dan juga musik Dengan menggunakan software format factory Namun sebelum kita memulai video ini Pada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei Untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Albrisa Sensei Video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mengkonvert Mengubah format ekstensi File, video, gambar, musik Dengan menggunakan software format factory Software format factory ini Merupakan salah satu software converter Untuk mengubah format Dari sekian banyak program converter ya teman-teman Langsung saja bagaimana caranya Pertama kita cari dulu ya Format, patch Nah ini ya teman-teman Lambangnya ini seperti ini Nah jadi gini Ini adalah software format factory yang akan kita gunakan Disini saya menggunakan format factory 3.11 Tapi teman-teman juga boleh pakai format factory yang versi lain Intinya sama saja sih cara penggunanya Jadi disini saya jelaskan dulu Untuk format factory sendiri ini Disini ada file Ada ekstensi video Video itu ada banyak ya Ada MP4, AV, 3GP, RMV, B, GIF, WMV, dan seterusnya Dan seterusnya Lalu ketika kita klik audio Disini ada MP3, WMA, Flash, AAC, WAV, dan seterusnya Lalu ketika kita klik picture Akan ada JPEG, PNG, AICO, TIFF, GIF, TGA, dan seterusnya Lalu ketika kita klik yang ini Room device Ini ada DVD, video file Musik, CD to audio file DVD, OCD to ISO Ada juga ISO ke CSO Jadi bisa juga ini pakai DVD untuk Apa? Muter Atau mengekstensikan file yang tadi DVD untuk Di video, lalu untuk musik juga sama Tapi pada umumnya Untuk format factory sendiri Kita lebih sering menggunakan Pakainya ini Video Audio Picture Jadi mengubah Mengubah ekstensi file ya teman-teman Sebelum itu Kita harus siapkan dulu ya teman-teman Cari File yang akan kita ubah Disini saya akan contohkan ya Kita akan ubah video, audio, dan juga picture Ini Saya cari dulu filenya Untuk file sendiri Kita cari dulu Misalkan gambar ya Gambar Di download Misal disini ada Gambar ini ya Ada Di video juga ada ini Gambar ini misal Ini adalah Ini ya Contoh ya Disini ada juga foto Nah ini Ini formatnya jpeg ya teman-teman JPEG Kita misal copy ini aja ya link ini Kita copy dulu filenya Saya Masukkan ke folder Tersendiri ini ya Lalu saya cari lagi Musik ya Musik 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 Nah ini musik Ini ya MP3 Nah ini ya Saya copy Paste Lalu satu lagi video Kita cari video Video disini Yang jangan terlalu panjang ya teman-teman Ini ada 15 detik Nah ini Formatnya AV ya teman-teman ini ya Copy Paste ke sini Nah Tiga file ini Yang akan kita praktekan Untuk meng-convert ya teman-teman Disini kita akan coba Convert video AV ini Jadi MP4 Caranya gimana Kita masuk ke format factory Kita pilih Karena kita akan meng-convert Mengubah ekstensi file AV Video Kita klik ini Kita ingin jadi MP4 misal ya Misal nanti teman-teman Ingin Dread GP GIF VOOP MPG MOVE Ini lakasnya sama ya teman-teman Tinggal nanti teman-teman Pilih aja format apa yang teman-teman inginkan Ya Ini Saya akan coba MP4 ya Jadi gini ya AV Berubah menjadi MP4 nanti ya Ini ya Sebelumnya saya sediakan dulu Hasilnya Gini ya Folder Hasil Gini ya Hasil converter nya nanti akan saya simpan disini Yaitu ada di local disk G Titipan seputar youtube Convert format factory Ini ya MP4 Klik Klik Lalu Disini Teman-teman Itu tinggal klik ini aja nih Output folder Berarti nanti setelah di convert Akan masuk kemana Tersimpan dimana Ini nanti teman-teman Ganti aja Cari lokasinya dimana Terserah Teman-teman ya Disini saya tadi akan menyimpan di G Contohnya berarti Contohnya berarti Maaf teman-teman sebentar Di G Tadi Ini masuknya ke G Jadi saya masukkan ke Sini ya Itu channel Convert Hasil ini ya Tadi ya Oke Saya akan Nyimpan File converter nya Disini ya Teman-teman Nanti teman-teman Atur sendiri Lalu Kita tambahkan filenya AP nya tadi itu Dimasukkan disini Caranya gimana Bisa dengan cara Add file Diklik Ini ya Cari Filenya yang tadi Itu ada dimana Ini ya teman-teman Ini Yang ini tadi ya Klik Double klik aja Atau Nanti akan masuk ke sini Ini ya Caranya Ini cara pertama ya teman-teman Cara kedua Bisa dengan cara Drag and drop ya teman-teman Ini saya contohkan ada dua Nanti ya teman-teman Ini saya contohkan dulu Yang P4 Lalu Klik Oke Nah setelah itu Kan masuk ke tampilan awal Ini ya Start Tunggu sampai selesai Nanti kalau sudah selesai Otomatis akan ada notifikasi selesai Disini dan sini ada tulisan selesai ya teman-teman Kita cek Complete ya Atau selesai Disini ada tulisan Tax Complete Lalu kita coba pakai sistem drag and drop Misalkan 3GP File nya tadi yang ini Nah yang ini ya tadi ya V ya Kita klik drag and drop Langsung ke sini Ini ada dua cara ya teman-teman Tadi bisa melalui Add file Atau drag and drop Kalau sudah Oke Start Nah sekarang kita Rubah audio Tadi kan MP3 ya teman-teman Kita ganti ke WAV ya Klik WAV Sama ya ini output folder nya dimana Terserah teman-teman mau nipan dimana Lalu kita masukkan file nya Saya lebih senang pakai drag and drop ya teman-teman Karena lebih simple Oke Oke Lalu gambar Tadi gambarnya itu apa JPEG ya teman-teman Kita ganti formatnya PNG misalnya Klik Nah ini JPEG Nah complete ya teman-teman Ini sukses Seperti itu ya teman-teman Kita close dan kita cek hasilnya ada disini ya Nah ini Ini ya tadi ya Pertama MP4 3GP PNG WAV Kita coba Buka Kenapa ini masuknya ke Corel Karena ini ya tadi open nya Corel Ini belum saya atur tadi ya teman-teman Ini berbayar ya Trial ya teman-teman ini ya Sudah harus diganti ulang Jadi gini Aduh Maaf teman-teman sebelah Ini ya Saya ganti dulu Pakainya yang ini Nah ini ya teman-teman Sukses ya Lalu MP4 Sama ya Disini 3GP Saya putar menggunakan ini aja 3GP ini ya teman-teman Kalau kedengerkan 3GP itu ada sesuatu yang Ya gimana gitu ya Lalu tadi WAV ya Ini ya WAV Saya buka pakai ini aja deh Sama gitu ya teman-teman Jadi itu adalah cara mengkonversi mengubah ekstensi file video gambar dan juga suara Begitu saja ya teman-teman Itu tadi video cara menggunakan software format factory untuk mengubah ekstensi file dari video gambar dan juga audio gitu ya teman-teman Mungkin itu saja video yang saya berikan kali ini Jangan lupa like video ini dan juga share video ini ke akun media sosial teman-teman Share ke teman dekat keluarga dan semua orang yang teman-teman kenal Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan terus semangat belajar See you Bye 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 bye